Halo sahabat Lutfi CNL, jumpa lagi dengan saya Oke, di kesempatan ini saya akan memberikan solusi Buat teman-teman yang sering mengalami Merepos pieknya yang pergana ngawang Atau pertama kali ngawang itu sering hilang Tapi sebelum saya memberikan solusinya Buat teman-teman yang belum kenal saya Silahkan di subscribe dulu Siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah subscribe Salam Satu Hobi Dulu saya pernah membuat tutorial cara pengenalan kendotrap Ya, itu sudah saya lakukan Dan teman-teman juga sudah banyak yang merespon itu positif Banyak merpatinya yang bisa pomah Terus ada lagi kendala ketika dia berkena ngawang Banyak yang hilang Nah ini, di kesempatan ini teman-teman saya akan memberikan solusinya Yang pertama, teman-teman harus pastikan dulu Anakan atau piekannya itu jangan terlalu tua atau terlalu dewasa Burung anakan yang perdana ngawang itu Paling cocok umur 30-35 hari Kalau 40-50 hari itu akan susah komah ketika dia perdana ngawang teman-teman Karena dia sudah ada rasa balas dendam ya Pada jiwa merpati pos itu dia sudah 50 hari dikurung Melihat teman-temannya pada ngawang Dia sekali dibuka, itu langsung pingginya terbang jauh Nah disitulah kebanyakan merpati perdana ngawang pada hilang Karena faktor usia teman-teman Terus yang kedua Burung yang perdana ngawang atau piek yang perdana ngawang Itu jangan diawangkan bareng dengan burung-burung yang ngawangnya paling tinggi Atau burung-burung yang ngawangnya berjam-jam Itu bisa mengakibatkan faktor kehilangan yang banyak ya Ketika burung piek perdana ngawang Dia tenaganya berlumpul Ikut dengan rombongan yang ngawangnya itu tinggi Atau berjam-jam Itu dia akan kerelahan Nah ini dia akan turun di suatu tempat Atau di tempat yang mana aja dia pingin turun Nah disitulah si piek tersebut Akan kebingungan nyaris jalan Akhirnya pada hilang Itu faktor yang kedua Kalau bisa teman-teman Kalau mau ngawangin ya Bareng dengan piek yang perdana ngawang Itu cari burung yang kemalas ya Yang ngawangnya bentar saja Itu cocok banget untuk digendengkan pada piek-piek yang perdana ngawang Terus yang ketiga teman-teman Jangan pernah memaksa piek yang perdana ngawang Itu untuk keluar ngawang itu jangan pernah ya Jangan pernah digorong-dorong biar keluar dari kandang-kandang Itu jangan pernah Itu salah teman-teman Teman-teman nanti akan kehilangan piek dengan jumlah yang banyak Karena burung merasa diusir Dia nggak petah di kandang Jadi burung merpati pos piek perdana ngawang itu Dia akan mengepakkan sayapnya Akan terbang ngawang ketika dia merasa Dirinya itu siap untuk ngawang teman-teman Jadi biarkan saja Dia keluar dari kandang penerbang Nanti kalau dia udah siap Pasti dia akan keluar dengan sendiri teman-teman Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya Terus yang keempat Ini perlu diperhatikan juga Teman-teman kalau piek yang perdana ngawang Itu jangan sampai dia sebelum ngawang itu sudah makan Atau sudah minum ya Kalau dia sudah makan Otomatis dia males keluar dari kandang penerbangnya Terus kalau semisal dia sudah keluar dari kandang penerbang Dia bakal males turun ke pintu trap Atau ke kandang teman-teman semua Karena dia sudah tenang Itu perlu diperhatikan ya Jangan sampai salah Ketika kita mau ngawangin piek Atau burung yang perdana ngawang Itu jangan dikasih makan dulu ya Itu salah Apapun deh ya saran saya buat teman-teman Kalau mau ngawangin Baik itu burung piek Atau burung yang dewasa Itu jangan dikasih makan dulu Nanti efeknya dia tidak disiplin ya Diperhatikan teman-teman ya Kalau semisal teman-teman mau ngawangin Dia kok sudah makan Itu lebih baik jangan diawangin Terus yang kelima Kalau mau ngawangin piek yang perdana ngawang Atau piek yang baru diawangin Teman-teman coba keluar dulu Lihat cuaca di sekitar Apakah anginnya gede Apakah mendung Atau apakah panas Jika anginnya gede Atau hujan Atau grimis itu Jangan memaksa untuk Dikeluarin pieknya Jangan memaksa untuk Diawangin pieknya teman-teman Itu kalau anginnya gede Nanti dia akan terbawa angin Efeknya nanti kembali lagi Pada yang tadi saya ceritakan Dia akan turun di tempat Yang dia ingini Nah dia bingung Nanti akan pulang ke kandangnya Itu perlu diperhatikan juga ya Masalah cuaca Kalau anginnya gede Jangan diawangin Kalau grimis Jangan diawangin teman-teman Itu bisa Mengakibatkan penyakit Karena bungu piek Itu antibodinya masih lemah Terus yang keenam Teman-teman bisa Menggunakan dengan cara Larnya atau sayapnya Dibasahin dulu Ini untuk Mengurangi Dia terbang jauh Kalau dia sayapnya basah Otomatis dia susah terbang Nah nanti dia Terbangnya cuma Di sekitar Itu bisa teman-teman Terapkan Dengan cara Disemprot Atau Dibuyur Pakai air Nanti Insya Allah Dia tidak bisa terbang Jauh Tapi jangan sampai Basah Kuyuk ya Ambil bulu primernya Atau bulu sayap Paling ujung Itu nanti Dibasahin ya Teman-teman bisa Mengira sendirilah ya Seberapa Jauh Nanti bulu ini Bisa terbang Nanti bisa Dibasahin sendiri Terus yang terakhir Yang nomor tujuh Ya teman-teman Kalau mau Perdana ngawang Bada bulunya Teman-teman Jangan pernah Ngawangin pada Waktu pagi hari Ya Ingat-ingat Jangan pernah Ngawangin pada Waktu pagi hari Karena apa bang Karena Burung pagi hari Biasanya dia Badan nyawit Kalau habis Keluar dari kandang Itu langsung Dia ngawang Jauh ya Berjam-jam tinggi Itu akan Mengakibatkan juga Biye ikut Ya akhirnya Hilang Kalau bisa Ngawangin burung Itu pada Waktu sore hari Tapi ini khusus Untuk melatih Burung yang Perdana ngawang Ya Pada sore hari Karena kalau Di sore hari Burung itu Udah capek Karena pagi Ngawangnya Udah jauh Ya Jadi Waktu sore Waktu yang tepat Untuk teman-teman Melatih Biye yang Perdana ngawang Itu cara Yang nomor Tujuh Oke teman-teman Itu saja Solusi Buat teman-teman Yang sering Mengalami Burung Perdana ngawangnya Atau Piyeknya Yang baru ngawang Itu Pada hilang Ya itu Cara-cara itu Yang saya terapkan Pada kandang saya Alhasil ya Teman-teman Bisa lihat Burung-burung saya Jarang yang Jilang Ya Alhamdulillah Ketika lomba Ada banyak Burung Kalau kita udah Breeding Udah ngasih pakan Udah melihara Ketika dia Perdana ngawang Babelas itu Rasanya Gimana ya Teman-teman Pasti tahu sendiri Coba teman-teman Nanti diterapkan Ya Cara-cara yang Sudah saya Sampakan Semoga berhasil Untuk Mengurangi Angka Kehilangan Pada burung Yang perdana ngawang Kalau untuk Cara Biar tidak Hilang Itu Gak ada Teman-teman Pastilah Gak usah Bohong Gak usah Munafik Di kandang Saya pun Pasti ada Satu Atau Dua Ekor Pasti Ada Yang Hilang Ketika Perdana Ngapang Oke Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Salam Satu Hobi Dari Saya Lutfi S&L Bye 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 Sampai sub indo by broth3rmax